Halo, shalom saudaraku semuanya, selamat malam dimanapun Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman berada malam hari ini. Terima kasih ya, jadi teman-teman terus memotivasi saya untuk tetap melayani Tuhan di Youtube. Jadi malam hari ini ada tema yang lain, jadi saya mau skip dulu lah para muhalas itu. Jadi khusus hari ini, karena ini bagi saya urgent ya, penting sekali untuk membahas gereja ini. Karena sangat berbahaya, jadi gereja Tuhan, gereja Tuhan yang maha kuasa ini, mereka sangat gencar sekali untuk mewartakan Injil menurut mereka. Jadi mereka melalui grup-grup WhatsApp, Facebook, kemudian mereka juga punya link di internet, kalau teman-teman buka, gereja Tuhan yang maha kuasa itu nanti akan muncul. Dan kalau kita klik website-nya, itu langsung ada semacam layanan dari mereka ya. Silahkan kalau ada yang rindu berbicara tentang Tuhan, membahas tentang Tuhan, gabung di grup Facebook, gabung di grup WhatsApp. Jadi ini sangat berbahaya, bahkan mereka punya lagu-lagu rohani juga, yang disusupkan sebagai lagu rohani Kristen menurut mereka. Dan orang yang tidak tahu tentang gereja ini, dipikir ini adalah gereja, gereja denominasi baru, gereja benar gitu ya. Dan banyak yang akhirnya ikut gabung di grup mereka, di grup Facebook, di grup WhatsApp gitu ya. Dan memang mereka, ini membahas firman Tuhan ya. Jadi ada beberapa firman Tuhan yang mereka, apa namanya itu, mereka kutip lah untuk pembenaran mereka. Jadi iblis saja mengutip firman Tuhan untuk menyesatkan manusia. Nah, malam hari ini saya tidak sendiri, teman-teman. Tapi saya ditemani oleh teman saya yang jauh di sana, dari Bang Risan Channel. Jadi nanti kita akan sharing bersama-sama, apa sih yang dimaksud dengan gereja Tuhan yang maha kuasa, asalnya dari mana, ajarannya bagaimana, kemudian letak kesesatannya itu di mana gitu ya. Supaya kita semua sama-sama tahu. Dan bagi teman-teman yang rindu saudaranya, temannya, kenalannya diberkati dengan sharing malam hari ini mengenai gereja Tuhan yang maha kuasa ini, silahkan di-share melalui grup WhatsApp, Facebook, apapun itu. Supaya semakin banyak saudara-saudara kita yang tahu, sadar bahwa aliran sesat ini sungguh membahayakan bagi orang Kristen. Jadi, share ke teman-teman sebanyak mungkin, supaya mereka juga diberkati oleh sharing kita malam hari ini, diberkati oleh Tuhan. Jadi, saya akan mengajak teman saya masuk. Oke, shalom, selamat malam, Bang Risan. Gimana ya? Saya panggilnya Bang Risan atau apa? Panggil Risan aja, nggak Pak? Oke, jadi saudara kita ini juga apologet ya. Adik tingkat saya dulu di kampus, jadi sekarang sudah tidak ada junior lagi, tidak ada junior-senior karena kita semua sudah sama-sama melayani. Kalau di kampus ada junior-senior ya, sekarang nggak ada. Semuanya satu di dalam pelayanan. Jadi, yang belum tahu channelnya Bang Risan, silahkan dikunjungi Risan channel, di-subscribe, like, share, sebanyak-banyaknya. Ya, supaya channelnya juga maju dan diberkati oleh Tuhan. Oke, kembali ke topik kita. Bapak-Ibu, saudara-saudara, kita mau membahas gereja Tuhan yang maha kuasa ini tadi. Nah, gereja Tuhan yang maha kuasa ini banyak sekali media sosialnya, termasuk YouTube. Jadi, kalau teman-teman, Bapak-Ibu semuanya klik di YouTube, gereja Tuhan yang maha kuasa. Di sana, mereka punya channel, mereka juga sering sharing firman Tuhan, mereka sharing pengajaran-pengajaran menurut mereka. Kemudian, mereka juga sharing lagu-lagu rohani. Nah, yang belakangan kemarin itu ada lagu baru. Ih, saya ketika dengerin, saya emosi dengan lagunya. Mereka ini, ngawur sekali. Ya, karena bertolak dari ajaran yang ngawur, bertolak dari ajaran yang sesat, kayaknya mereka juga ngawur sekali dalam lagu-lagu mereka. Nah, kalau kita klik di Google gitu, tentang, apa namanya, websitenya mereka juga klik aja, ketik aja, gereja Tuhan yang maha kuasa. Di situ, mereka punya website lengkap sekali, bagus sekali. Dan juga mereka punya WhatsApp juga ya, Facebook. Kemudian grup-grup itu yang mereka pakai. Ngeri. Dan, parahnya, ada banyak saudara-saudari kita, anak-anak muda yang sudah ikut gabung di dalamnya. Jadi, sekali lagi, jadi buat teman-teman, bapak, ibu semuanya, silahkan share link ini malam hari ini ke teman-teman sebanyak mungkin, supaya semakin banyak orang yang tahu dan mengerti, dan mereka tidak disesatkan oleh ajaran ini. Nah, langsung aja ya, kita mau langsung, jadi to the point aja lah, kita mau belajar siapakah gereja Tuhan yang maha kuasa ini. Saya akan share dulu, ini. Share. Sebentar, sebentar. Saya mau share screen. Nanti Bang Risan juga akan sharing. Karena Bang Risan ini sudah punya pengalaman ya, ikut di grupnya mereka. Di grupnya mereka. Jadi, mereka ini luar biasa dalam mencuci otak orang-orang percaya. Oke, apakah sudah kelihatan screen saya? Sudah, sudah Mas Gedid. Oke, siap. Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Ini lambangnya. Jadi, jangan tertipu dengan lambang seperti ini ya. Kalau ada salibnya gitu-itu, dipikir ini adalah aliran dari Kristen. Ada salib, ada bulan sabit, ada bintang. Nah, ini namanya gereja Tuhan yang maha kuasa. Kalau teman-teman lihat di tempat ini, saya himbau ya, nanti setelah ikut di sharing malam hari ini, di channel saya ini, teman-teman banjiri akun sosial media mereka dengan spam. Komen sebanyak-banyaknya. Bilang, pokoknya spam aja di, di apa namanya, di akun mereka. Bilang ini, bahwa ini adalah aliran sesat. Saya sering komen dan komentar saya itu selalu dihapus oleh mereka. Jadi, saya terus komen-terus komen aja. Jadi, ini ya. Nah, gereja Tuhan yang maha kuasa. Sekali lagi, bahwa kalau ada tanda salib seperti ini, itu bukan berarti adalah gereja Kristen. Jadi, benar-benar gereja yang sungguh-sungguh. Karena ada banyak juga ya, yang namanya gereja, padahal juga aliran sesat gitu. Misalnya, gereja orang-orang suci di akhir zaman. Lalu, itu ada Mormon, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke topik ini ya. Judulnya, Jangan Tertipu Dengan Gereja Sesat. Nah, apa sih sebenarnya dengan gereja ini? Jadi, gereja ini mula-mula terbentuk di Tiongkok. Di Tiongkok, jadi, mereka mengklaim bahwa ada inkarnasi Yesus, inkarnasi Tuhan itu, dalam wujud manusia, orang biasa, dalam keluarga yang biasa di Tiongkok. Jadi, Yesus sudah datang lagi di Tiongkok, dan menjadi wanita. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Nah, ini sekitar tahun 1991 lah, 1991 ini baru ada. Dan ini sangat ditentang juga di China, karena mereka sangat meresahkan di China. Bahkan pemimpin-pemimpinnya sekarang kabur ke Amerika. Nah, apa kesesatan gereja Tuhan yang maha kuasa ini? Nah, mari kita melihat di sini ya. Nanti banyak siar ini dikatakan. Kesesatan gereja Tuhan yang maha kuasa. Yang pertama, menurut mereka, Alkitab belum lengkap dan harus dilengkapi oleh ucapan Tuhan yang maha kuasa atau Kristus di akhir zaman. Nah, menurut mereka, Alkitab itu belum lengkap. Jadi, wahyu yang sudah selesai, sudah dibuatkan menjadi Alkitab, itu belum lengkap. Harus dilengkapi oleh ucapan Tuhan yang maha kuasa atau Kristus di akhir zaman, yang lahir di China tadi itu, di Tiongkok. Nah, padahal firman Tuhan bilang itu, orang yang, firman Tuhan itu sudah selesai, wahyu itu sudah selesai. Jadi, tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Ini bilang, Alkitab belum lengkap, harus dilengkapi oleh ucapan Tuhan yang maha kuasa dan Kristus di akhir zaman. Jadi, benar-benar ngaco ya. Tidak boleh Alkitab itu ditambahi ataupun dikurangi. Jadi, wahyu Tuhan sudah selesai ketika Yohanes menulis wahyu-nya di Pulau Patmos, yaitu Kitab Wahyu. Kalau ada lagi wahyu yang lain setelah Kitab Wahyu, berarti itu adalah Nabi palsu. Itu benar-benar palsu. Kemudian yang kedua, kesetiaatannya, dalam perjanjian lama, Allah bernama Yehua. Dalam perjanjian baru, baru atau zaman kasih karunia itu, Allah itu bernama Yesus. Dan zaman terakhir ini, menjadi seorang perempuan yang bernama Yang Xiang Bin. Atau kilat dari timur. Nah, untuk melengkapi karya Yesus. Jadi, karya Yesus di dalam perjanjian baru itu belum selesai. Harus dilengkapi oleh ini. Perempuan inkarnasi Yesus dari Tiongkok tadi. Yang bernama Yang Xiang Bin. Mereka mengutip di dalam mengutipnya, mengutip ayat Alkitab untuk sebagai landasan wahyu mereka itu di dalam Matius ayat 24. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, semuanya. Matius 24 ayat 27. Jadi, begini bunyi firman Tuhan. Sebab sama seperti itu melontarkan dari sengah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi, melalui ayat Alkitab ini mereka mendeklarasikan Mesias yang baru seorang perempuannya bernama Yang Xiang Bin tadi itu di Tiongkok. Nah, ini ngaco sekali. Padahal firman Tuhan tidak tahu kapan dan waktunya. Jadi, kapan anak manusia itu datang. Nah, ini ngawur. Kemudian yang ketiga, gereja Tuhan yang maha kuasa adalah karya Allah sendiri dan didirikan oleh Tuhan yang maha kuasa. Jadi, menurut mereka gereja yang lain itu bukan gereja yang benar, kecuali gereja Tuhan yang maha kuasa ini. Yang lain itu didirikan oleh manusia. Tapi, di gereja Tuhan yang maha kuasa ini beda. Ini didirikan oleh Tuhan itu sendiri. Kemudian yang keempat, semua denominasi gereja telah kehilangan roh kudus. Karya roh kudus sekarang hanya ada di gereja Tuhan yang maha kuasa. Kurang ajar kan? Denominasi gereja yang lain dibilang tidak ada roh kudusnya. Roh kudus itu sekarang fokus di gereja Tuhan yang maha kuasa di dalam Mesias yang baru. Yang bernama Yang Xiang Bin tadi itu. Nah, kemudian yang kelima, gereja Tuhan yang maha kuasa menyangkal Allah Tritunggal. Ini yang paling penting juga. Jadi, dalam Tristrin itu ada doktrin primer dan sekunder. Doktrin primer itu percaya Yesus adalah Tuhan, Alkitab adalah firman Allah, dan percaya kepada Allah Tritunggal. Mereka menolaknya. Mentah-mentah. Kemudian yang keenam, karya Yesus di kayu salib belum lengkap. Pada masa kini, keselamatan sejati didapatkan jika seorang mengikuti dan taat kepada ajaran gereja Tuhan yang maha kuasa. Jadi, karya Yesus di kayu salib dalam menembus dosa manusia, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, itu tidak lengkap. Masa kini, kalau mereka tidak mengikuti, mentaati ajaran gereja Tuhan yang maha kuasa. hebat sekalinya di sini ya. Benar-benar mereka mengklaim bahwa pimpinannya itu tadi, Mesiasnya itu adalah Tuhan Yesus. Ngawur. Nah, apa yang Alkitab katakan terhadap para penyesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigalah. Sebelum Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasar kemudian dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga di dalam waktu 24 ayat 24. Nah, ya firman Tuhan sebenarnya sudah lama sekali sejak dari dulu sudah mengingatkan kita orang percaya bahwa hati-hati sekarang itu banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan dirinya Mesias dan lain sebagainya. Ini sudah tertulis di dalam Alkitab dan jelas-jelas bahwa gereja Tuhan yang maha kuasa itu tadi adalah nabi palsu itu adalah penyesat itu adalah antara krisis Nah, kita mau sharing ya tentang saya bisa sharing lagi gak? Nanti sobat saya lihat di share saya lihatkan sebentar ya Bang Desan ya saya selesaikan dulu Oke Oke Ini Facebooknya saya mau tunjukkan Facebooknya mereka ya Oke dimana ini Facebooknya mereka? Tidak bisa ya Itu Facebooknya hampir setiap hari mereka live itu Ya setiap hari mereka live di Facebook Coba teman-teman lihat di sana apa yang mereka lakukan itu benar-benar luar biasa kok saya gak bisa share ya Oke sebentar Oke Ya ada gangguan sedikit mohon maaf Halo Bang Desan masih bisa dengar suara saya? Masih masih Mas Bibit dengar jelas Oke Nah ini kalau kita melihat di sini sudah nampak sekali dengan sangat jelas bahwa ini adalah bidat atau sekte dan aliran sesat jadi hati-hati ya jangan jangan mudah percaya dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah itu menulis dari mengutik Alkitab pengajaran-pengajarannya baik bahwa saksi-saksi Yehova pun juga punya pengajaran-pengajaran dari Alkitab Nah Bang Risan ini punya pengalaman punya pengalaman di apa namanya dulu dulu punya pengalaman pernah bahas juga di Youtube ya Bang ya Iya saya juga sempat bahas tentang aliran ini di salah satu konten saya ya silahkan silahkan bagaimana Oke terima kasih Mas Dedit jadi memang kalau kita bicara tentang aliran gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini ya saya pikir ini merupakan sesuatu yang sangat urgent ya bagi kehidupan orang percaya ataupun orang Kristen karena memang kalau tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Mas Dedit sendiri kita mengacu kepada latar belakang sejarah pembentukan aliran ini itu memang sudah sangat ngacau sekali karena mereka sendiri baru muncul di tahun ke 1991 kan artinya benar-benar suatu sekte yang yang lahir di jaman modern kan untuk apa namanya untuk melancarkan segala gerakan mereka aksi mereka dan memang di China sendiri mereka kan ditentang oleh partai komunis Tiongkok kan bahkan sampai beberapa dari pemimpinnya anggotanya itu mereka ditangkap makanya pemimpinnya ini si Yasiang Bin sama pasangannya si kalau gak salah namanya Wau Jishan dia seorang mantan guru fisika jadi sebenarnya ini punya andil juga si pasangannya dia sebenarnya yang mengorbitkan yang mempromosikan si Yasiang Bin ini untuk menjadi Yesus yang baru yang inkarnasi kembali di jaman ini nah karena itu akhirnya gerakan ini itu dianggap sebagai gerakan ilegal makanya kan mereka lari ke Amerika tetapi meskipun demikian ketika mereka lari gerakan ini tidak mati mereka tetap melakukan gerakan mereka pantau dari Amerika dan beberapa anggotanya mungkin yang sudah tersebar ke beberapa negara termasuk di Indonesia tetapi mereka masuk ke Indonesia bukan dengan cara yang frontal bukan dengan cara yang apa namanya yang terang-terangan nah makanya di jaman digital inilah mereka baru muncul baru kelihatan karena mereka menyusup-masuk melalui media-media sosial itu tadi ada Facebook ada WhatsApp Twitter mereka masuk di situ makanya kalau teman-teman bisa perhatikan dari website mereka itu nanti mereka akan kasih nomor WA-nya ya kan lalu juga ada alamat Twitter-nya dan bagi yang tertarik mereka akan ahlikan masuk di situ dan ketika kita bergabung di grup itu disitulah mereka mulai mendoktrinisasi setiap orang yang sudah bergabung makanya kemarin saya pernah masuk ya sempat masuk sekedar ingin mencari tahu pengen melakukan survei juga gerakan ini seperti apa sebenarnya cara main mereka dan ketika saya masuk di dalamnya awalnya saya masuk seperti biasa dan mereka memaparkan pengajaran pengajaran mereka di grup itu seperti artikel tulisan video dan sebagainya sampai akhirnya saya mulai penasaran gitu kan dan ya pura-pura bego lah gitu kan karena tujuannya kan untuk memancing kan saya pura-pura bertanya tentang begini bahkan saya membagikan link video saya sendiri tentang membahas gereja kesesatan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa jadi saya masukkan di link itu lalu saya berikan pertanyaan lalu tiba-tiba saya di-kick artinya dikeluarkan dari grup nah jadi saya mengambil kesimpulan disini artinya mereka memang sepertinya punya strategi dimana orang-orang yang ingin bertanya lebih jauh yang ingin mengulik lebih jauh maka itu akan dikeluarkan lalu akhirnya saya penasar lagi saya coba masuk lagi ternyata bisa masuk lagi gitu kan saya coba masuk lagi lalu saya juga lihat situ ada beberapa orang yang bertanya tetapi pertanyaannya tidak kritis pertanyaannya hanya apa ya memang seputar tentang pengajaran Alkitab gitu tapi dari cara admin grupnya atau orang-orang yang di dalam ini mereka menjelaskannya itu memang sudah kelihatan ada pemelintiran pemerkosaan terhadap Alkitab lalu saya pun mulai tanya lagi dan mungkin mereka sadar kalau ini saya adalah orang yang sama dengan yang kemarin dikik lagi akhirnya jadi memang sepertinya strategi mereka ataupun apa namanya cara mereka untuk mencari anggota itu memang orang-orang yang tidak paham secara dan tidak paham Alkitab secara baik lah istilahnya kan artinya memang orang-orang yang yang punya potensi untuk didoktrinisasi dengan ajaran mereka dan tentu ini bahaya sekali kalau orang-orang jemaat-jemaat awam yang masuk yang mereka tidak tahu apa-apa kan bukan istilahnya bukan tidak tahu apa-apa mereka tahu tentang Alkitab tapi mereka tidak tidak berani kritis terhadap apa yang mereka sampaikan apa yang mereka bagikan di dalam grup mereka itu apalagi kalau saya membaca artikel mereka membaca tentang bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap orang untuk mencari anggota itu memang secara khusus mereka lebih mendekati kepada ibu-ibu rumah tangga dan orang-orang yang memang awam secara pengetahuan tentang teologi awam nah inilah kesempatan mereka untuk masuk di dalamnya jadi itu pengalaman saya mas didit bagaimana ketika saya mencoba masuk di dalam grup whatsapp mereka pada waktu itu dan memang ini sepertinya juga harus menjadi worth bagi teman-teman yang lain agar berhati-hati gitu ketika masuk mungkin di dalam grup itu ada baiknya diteliti di apa namanya di koreksi di kritisi terlebih dahulu pengajaran apa yang mereka sampaikan di situ apakah benar-benar Alkitab ya atau mereka membuat suatu doktrin baru suatu pengajaran yang baru yang bertentangan sama sekali dengan Alkitab itu pengalaman saya Mas Jidid ya memang mereka saya punya beberapa teman juga yang pernah ikut di grup jadi join dikeluarin masuk lagi pakai nama baru dikeluarin pakai lagi nama baru jadi beberapa kali ganti-ganti nama ganti-ganti nomor supaya bisa tetap ikut di grup ini tapi tetap di gig kalau kita bertanya kritis tentang ajaran mereka itu tadi jadi benar apa yang disampaikan oleh Bang Risan mereka ini sangat gencar setiap hari mereka ada live di Youtube ada live di apa namanya di Facebook tentang berbagi renungan berbagi pengajaran ya kalau kita nggak bisa membedakan kalau ini nggak bisa jeli nggak sering baca Alkitab pasti kita nggak tahu dan kita akan mudah disesatkan oleh mereka jadi kita harus berhati-hati saya juga perhatikan tapi ngomong-ngomong kenapa laptop saya error saya nggak bisa klik layar saya nggak bisa saya mungkin saya mau tambahkan sedikit ya not responding stream chatnya tapi masih bisa live saya lihat jadi saya nggak bisa memasukkan teman-teman yang lain saya juga nggak bisa bagi link ini oh mungkin ada gangguan sinyal kali semoga kita bisa dalam waktu dekat saya nggak tahu apa yang terjadi oke oke mas dirit kalau begitu saya mau tambahkan sedikit ya apa-apa ya boleh ya silahkan berkaitan tadi ya berkaitan tadi mas dirit kan mengatakan tentang bagaimana mereka gencar melakukan live streaming ya di sosial media dan memang saya perhatikan itu banyak sekali orang yang ikut menonton dan juga komentar dan sebagian besar komentarnya itu adalah amin Tuhan Yesus memberkati amin amin baru emoticon love gitu kan artinya mereka memang tidak menyadari gitu orang-orang yang mengatakan amin ini karena sebagian besar saya lihat juga bahkan saya perhatikan juga teman-teman facebook saya yang beragama Kristen protestan mereka juga ada saya perhatikan disitu ikut komentar mengatakan amin Tuhan Yesus memberkati padahal sebenarnya mereka nggak tahu kalau itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama Kristen karena memang mereka memakai apa ya memakai istilah-istilah ini yaitu istilah gereja istilah alkitab itu mereka pakai istilah itu sebenarnya mereka nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu karena mereka kan alkitab bahkan mereka menentang sendiri alkitab dikatakan alkitab itu adalah catatan yang sudah usang catatan yang usang yang istilahnya sudah tidak relevan di zaman sekarang ini sudah tidak relevan makanya yang relevan menurut mereka itu adalah perkataannya dari yang siang bin ini yang dituliskan di dalam kitab mereka kan nah ini jadi banyak orang-orang yang tidak menyadari bahkan di grup-grup Kristen sendiri mereka sudah masuk saya perhatikan di Facebook di grup-grup Kristen mereka tidak segan-segan menyebarkan link mereka bahkan juga pengajaran-pengajaran serta artikel mereka dan herannya ketika saya membaca komentar itu banyak sekali teman-teman dari kita yang agama Kristen mereka ikut melay ikut mengatakan amin gitu setelahnya mereka sama sekali mungkin belum menyadari gitu loh bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini bukan bagian dari kekristenan bukan bagian dari iman Kristen nah makanya juga kemarin di video saya yang bahas tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini saya kan pernah bahas suaranya double ya Mas Didit ya suaranya double tadi oke sudah ya halo Mas Didit udah lancar ya halo teman-teman kayaknya punya saya ini lagi error ya ini sama sekali saya screen laptop saya ini gak bisa di apa-apa ini coba di restart ulang atau bagaimana oke mungkin lagi ada selamat menikmati Nah kita datang lagi Halo Sudah muncul kah Suara saya Oke sudah Jadi mohon maaf Tadi ada gangguan sedikit Di apa namanya Di Laptop saya jadi ada teman-teman saya juga Yang masuk ini silahkan Nanti juga teman-teman saya silahkan Masukkan halo om Yusak Malo Halo Kak Sam Halo Kak Salom Sorry baru pulang pelayanan Tadi saya lewati itu depan rumah Oke Ini tadi di Lagunya tadi sempat dibahas oleh Bang Yusak Malo ya tentang Apa namanya gereja ini Lagunya ngawur sekali Alkitab itu apa Alkitab penghalang Alkitab penghalang orang masuk Alkitab penghalang Orang untuk kepada Kristus Ya Alkitab penghalang pekerjaan Baru Tuhan Ya betul Itu lirinya Beliau sangat memberkati channelnya Tentang eksorsisme Jadi silahkan Youtube nya apa Kak Sam namanya Kak Terang dalam kegelapan Terang dalam kegelapan Silahkan Banyak yang gelap Nah banyak yang gelap Harus perlu diterangi Jadi teman-teman Yang mau diberkati juga Silahkan Kunjungi terang dalam kegelapan Channelnya juga Channelnya Bang Yusak Malo Silahkan Silahkan Bang Yusak Malo Atau siapa dulu yang Yang mau Yang mau masuk Silahkan Saya mungkin Kak Didit Ya silahkan Silahkan bro Memang lagu ini Menurut saya Sangat Boleh dikatakan Bahwa lagu ini Sangat Sesat sekali Susahnya adalah Ketika lagu ini Ditaruh Istilahnya dibuang Secara liar di Youtube Di media sosial Begitu Dan Youtube ini Banyak dikonsumsi Oleh orang-orang Terkhususnya Anak-anak Yang nanti ini Sangat berbahaya Begitu Akhirnya Anak-anak kita yang Selalu menonton Youtube ini Membangun stigma Bahwa Ternyata Alkitab itu Membangun Iman seseorang itu Tidak bertumbuh Di hadapan Tuhan Begitu Nah kalau Beda kalau Kayak Youtube Kayak kita ya Youtuber kayak kita Ini kan paling Sekali-dua kali Orang nonton Youtube kita Tetapi kalau Namanya lagu Kalau kita mau tidur Apalagi itu Kita ketik lagu rohani Dan ini muncul Wah ini sangat berbahaya Begitu Jadi Ya Saya sangat setuju Dengan kita merespon Dengan cepat Seperti ini Supaya Banyak orang melihat Dan Orang tua Orang tua juga Bisa menjaga Anak-anak Supaya Tidak mendengar Lagu ini Karena ini sangat Berbahaya sekali Begitu Ya betul Betul Mungkin Silahkan Mas Oke Silahkan yang lain Kak Sam Silahkan Oke Ya saya Masuk di Channelnya mereka ya Dan Kalau baca komentarnya Itu semuanya Mengaminkan Karena mereka berpikir Yang dimasukkan dengan Tuhan yang mau kuasa itu Tuhan Yesus Ya ini ya Saya tunjukkan disini Saya tunjukkan ini Silahkan Kak Ini channelnya ya Ini channelnya mereka Kelihatan di bawahnya Ada namanya Mungkin agak naik sedikit Oke Namanya Gereja itu hanya mau kuasa Kalau gak saya Dan itu sudah bahas Indonesia Dan kualitas Filmnya itu Sangat oke Maksudnya Kualitas ini ya Ini saya komen Model-modelnya oke juga Enggak Kak Sam Ya Pemainnya juga oke juga Pemainnya juga Oke juga ya Sayang sekali ya Cantik-cantik Tapi Bidat gitu Sesat ya Soalnya yang penting itu Kalau di hadapan Tuhan itu Cantik hati Kalau hanya cantik face Iya betul Nah jadi Sangat banyak yang berpikir Bahwa itu Tuhan Yang dimasukkan dengan Tuhan yang mau kuasa itu Adalah Yesus Kristus Padahal bukan Mereka punya Tokoh sendiri Nah itu Karena itu Saya sangat concern Dan ada beberapa Yang itu saya komentari Ini tidak benar Ini Ini penyesatan Penyesatan yang betul-betul Langsung Tuhan Yesus merujuk Banyak orang sebut dirinya Mesias Dan sebagainya Nah ini Ini sudah nyata Dan ini luar biasa Mereka Kualitas dan Apa ya Filmnya Ya Itu semuanya itu Kualitas yang bagus Nah jadi ini Sangat Berbahaya bagi saya Sangat berbahaya Ya itu mungkin sedikit komentar Ya Betul-betul Kak Dem Ini Ini sangat berbahaya Daripada Para muhalaf itu Karena ini mereka dari dalam Jadi mereka Benar-benar nyusup Di dalam ke Kristen Kenapa itu Berbahaya Dan banyak orang Kristen Seharusnya menonton Malam hari ini Dan melihat ini Ini betapa Mereka Ini lihat Coba lihat Ini di link mereka Ini di link Youtube mereka ya Bisa share itu Betapa mereka rajin Mengupload video Yang seakan-akan Ini adalah rohani Seakan-akan ini Dari Alkitab Film-film juga Nah Ini Penontonnya banyak Loh ya Lumayan loh Penontonnya Dan Yang membuat saya Malam Agak Agak Esmosi Ini orang-orang Ketika klik Ini Bilang amin Puji Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Gitu ya Aduh Sudah Kalau kita Mau membahas ini Memang Gak ada habisnya Dan kalau gak salah Mereka punya Kitab sendiri ya Selain Selain kitab Yang sama Yang kita Ya Namanya Injil Tuhan Yang Maha Kuasa Ada terjemahnya Sendiri kan Ya Itu Katanya Perkataan Dari Yang Siang Bin ini Yang perempuan China ini Jadi Dia sejak kecil Sudah memberikan Firman setiap hari Itu satu firman Katanya Yang Siang Bin Makanya Dia dianggap Sebagai Kristus Di Zaman akhir Iya Perempuan ya Kalau gak salah ya Ya Perempuan Perempuan Dia dan pacarnya ya Dia dan pacarnya Karena memang Kalau saya perhatikan ya Aliran ini Sepertinya Lebih cenderung Ke arah Apa namanya Feminisme ya Jadi memang mereka ini Lebih banyak Anggotanya perempuan Kalau kita lihat aja Perhatikan Profil-profil mereka Foto-foto Profilnya Itu memang Perempuan lebih Ditonjolkan Daripada laki-laki Makanya kan Yang mereka anggap Sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa Perempuan kan Inkarnasinya kan Dan saya juga Punya pengalaman Ini Waktu saya Sempat Bahas tentang Kesesatan mereka Itu Di channel saya Ada beberapa Yang akhirnya Ikut komentar Di channel saya Dan menyerang saya Dan mereka Mengatakan bahwa Kalian ini Kristen adalah Calon-calon Penghuni neraka Katanya Seperti itu Karena kalian Apa namanya Hanya terpaku Pada Perjajian lama Dan perjajian baru Katanya Kalian tidak mau Menerima bahwa Sekarang Kristus Itu sudah datang Kembali Katanya Begitu Cuma Herannya Mereka ini Tidak mau Terbuka Selain akun Mereka palsu Juga mereka Ketika saya ajak Kalau begitu Kita diskusi Aja Supaya kita Tahu Siapa yang Sesat Kita diskusi Live Supaya Banyak orang Yang Menyaksikan Anda Anda Yang Sesat Dan mereka Tidak pernah Menanggapin Tantangan itu Karena Memang Mereka ini kan Ilegal Artinya mereka Tidak mungkin Mengekspos diri mereka Secara terang-terangan Sedangkan di Sosial media Di Whatsapp Di apa Mereka kan Tertutup Ada yang Macem-macem Kritis Mereka akan Kick Akan Usir itu Dari grup mereka Jadi mereka ini Memang gerakannya Seperti itu Meramba masuk Diam-diam Melalui Sosial media Hanya berani komentar Tapi Tidak berani Menunjukkan Wajah asli mereka Di Indonesia ini Khususnya ya Dan ini yang Perlu kita waspadai Karena mereka Pakai cara Diam-diam Pakai cara Sembunyi-sembunyi Itu pengalaman saya Mas Didit Apakah di Indonesia Ini sudah ada cabangnya Saya belum Belum tahu persi Di Indonesia ini Ada cabangnya Atau belum Tapi sudah banyak Video-video yang Sudah dalam Bahasa Indonesia Dari gereja ini ya Film Kemudian Renungan Pengajaran Pokoknya Life tentang Sharing Seolah-olah itu Adalah dari firman Tuhan Itu banyak Saya tidak tahu Dalam bahasa Indonesia Sudah ada Ya tapi Kalau itu Dalam bahasa Indonesia Itu bentuknya Dabbing ya Karena kan Dabbing ya Filmnya kan Ya Dabbing Orangnya kan Orang-orang China kan Tapi suaranya Hanya di Dabbing gitu Dari Dari Apa namanya Dari Film mereka Itu mereka Mengisi suara Di Indonesia Khususnya Untuk menyebarkan Ajaran mereka Melalui live streaming Itu Tapi memang Pasti ada Orang-orang yang Orang-orang yang Sudah Mengikuti Apa namanya Aliran ini Di Indonesia Itu pasti banyak Terus saya perhatikan juga Di Komentar-komentar Itu banyak Yang menyerang saya Termasuk juga Membagikan Artikel mereka Pengajaran mereka Di grup-grup Kristen Itu banyak Hampir setiap hari Saya temukan itu Di grup-grup Kristen Ya Itu mereka Masukkan Nomor-nomor kita Website kita Website WA kita Nomor kita Itu ke grup-grup mereka Kemudian kita Seperti di Brainwash Seperti di cuci otak Facebook juga ya Mereka langsung Masukkan ke Apa Ke grup Facebook kita lah Kita dimasukkan Disitu Ada diskusi-diskusi Sayang sih Beberapa teman Yang pernah ikut Di grupnya itu Nggak hadir ya Cuman Bang Risan aja Yang hadir malam hari ini Adakah yang lain Dari Kak Sam Ataupun Bang Yusak Sebelum saya undang Beberapa orang Untuk masuk Yang Kristen aja ya Yang Islam Minggir dulu Ya Kalau saya Yang lainnya Adalah Bagi saya Jelas ya Bahwa Anak Allah Ya Dalam Asertinya bahasa Aslinya itu Itu Langsung bilang Mengatakan bahwa Itu putra Allah Jadi Tuhan Yesus Dia Putra Sedangkan ini Perempuan Jadi jelas itu Sudah sangat berbeda Nah Jadi kayaknya Mereka akan Menggiring kita dulu Untuk melihat Oke Percaya Ya Oh iya Ada kitabnya Ada gininya semua Nah ketika Seseorang itu Sudah Masuk Di dalam Ya Pengaruhnya Baru mereka Katakan bahwa Tuhan yang Mengkuasai itu Dalam Apa Adalah Perempuan Perempuan Yang kita tadi Bahas itu Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Kalau saya Melihatnya adalah Kalau saya tidak Salah ya Ini kan Belum gereja resmi Di Indonesia Maksudnya ini Hanya bergerak Di media ya Setahu saya ya Saya belum Menyelidiki Tapi setahu saya Di Cina juga Terlarang ini Terlarang ya Mereka Dikejar-kejar Sebenarnya Bukan hanya Di Indonesia Dan China Di mana-mana Kayak terlarang Karena mereka Tidak punya Ijin resmi Oke Silahkan Kak Sem Di Ada satu Website Yang bagus ya Yang bagi saya Saya banyak Referensi dari situ Namanya God ya Question itu G-O-T itu Disitu pun sudah dibahas Disitu pun sudah dibahas Bahwa ini ajaran Yang menyimpang Lalu yang berikutnya Bagi saya Dalam pelayanan-pelayanan Yang saya lakukan Khususnya pelayanan Pelepasan Saya jarang Menemui Roh setan Yang bermanifestasi Dalam bentuk Atau mengaku Sebagai Katakanlah Ajaran sesat Atau nabi palsu Atau mesias palsu Itu jarang Kalau Gendro ada Kalau tuyul ada Kalau ada Grillnya setan Itu ada Tapi yang Dalam rana Pengajaran sesat Seperti ini Itu Jarang Dan bagi saya Ini adalah Levelnya itu Bukan level Kerucu-kerucu Dalam arti Kerajaan Maut kegelapan itu Dia ada level-levelnya Ini levelnya Level filosofi Jadi kelasnya itu Kelas atas ini Nah ini bagi saya Sangat berbahaya Kalau Misalnya orang pakai Kuasa gelap Pakai Dukun Ramal Itu misalnya Kerasukan Itu Semua Istilahnya Yang kelas biasa Tapi kalau sudah Ajaran sesat Ini Dia sudah di Rana Pemikiran Rana Filosofi Nah itu Tingkat Tingkat tinggi Kita gak pernah Lihat Orang Farisi Kerasukan Setahu saya Tidak ada Maksudnya Tidak diceritakan Tapi kalau Orang biasa Kerasukan Robisu Kerasukan Legion Itu ada Jadi yang Tingkat tinggi Itu dia Tidak yang Klasteriatria Histeris Kerasukan tidak Itu Merupakan Di Pemikiran Dan itu Sangat berbahaya Makanya Antikristus Nabi palsu Semuanya itu Difilosofi Dukung lainnya Baru kemudian Dia akan Diperkode dengan Mujisan Dan segala sesuatu Nah itu Sedikit komentar Oke Saya akan bagikan link Teman-teman Silahkan masuk Satu-satu ya Nanti kita cuma Dibatasi Satu jam saja Jadi kalau yang Tidak kebahagian Masuk Dan sharing Silahkan Dengan Rendah hati Jangan Ngambek Jadi linknya ini Sudah saya bagi Di kolom chat Silahkan Bapak Ibu Teman-teman Masuk Silahkan Untuk kita Bahas ini Sama-sama Jadi memang Ini aliran ini Sangat berbahaya Dan Meresahkan Bagi kekristenan Karena tadi itu Banyak ya Mereka yang Punya media sosialnya Tadi itu Gencar Penginjilan Jadi injil Versi mereka Itu tadi itu Ini Ngeri Silahkan teman-teman Yang mau masuk Mau sharing Membahas Dengan kami Silahkan masuk Bagaimana pendapat Bapak Ibu Teman-teman yang Ya silahkan Bang Mungkin Sambil menunggu Ada yang join ya Saya Sedikit Berikan tanggapan lagi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini Benarnya sudah ada Korban ya Mas Didit ya Iya betul Jadi beritanya itu Tahun 2015 Nanti teman-teman Mungkin bisa Searching di Google 2015 itu Mereka ada beberapa Anggotanya Yang ditangkap Aparat Aparat keamanan Karena mereka Melakukan tindakan Kekerasan terhadap Calon Anggota Jamaah mereka Dan mereka Melakukan pemaksaan Di situ Selain pemaksaan Untuk gabung Dalam anggota mereka Juga Ada pemaksaan Untuk pembayaran Iuran Keanggotaan Jadi ternyata Memang Mungkin Dana dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini Salah satu sumber Dananya itu adalah Iuran anggota Jadi setiap Para anggota yang terlibat Di dalam aliran ini Mereka wajib Memberikan yang namanya Iuran keanggotaan Dan itu sudah ada berita Mungkin Nanti Mas Didit juga Bisa Lihat Apa namanya Tampilkan di Internet Kalau Tidak bisa share screen Mungkin teman-teman Nanti bisa Cek dan recheck Di Google itu Sudah banyak Sebenarnya beritanya Dan Banyak yang menjadi Korban dari Aliran Rejatuhan Yang Maha Kuasa ini Mungkin itu Sedikit tambahan dari saya Mas Didit Sepertinya sudah Ada yang mau masuk Tadi ya Ya itu Bang Olwin Silahkan Bang Olwin ini Bang Olwin ini Pernah jadi apa ya Pernah jadi Dia yang pernah Keluar masuk Keluar masuk Di grup itu Bang Olwin Kirain pemimpinnya Kirain Kirain pemimpinnya ini Pemimpin dari Cina Ternyata bukan Bang Olwin Halo Selamat malam Bang Amlilis Channel Nanti dulu ya Gantian Bang Olwin dulu Selamat malam Ya Selamat malam Shalom Silahkan Bang Olwin Shalom Shalom Selamat malam Ini Bukan Papua ini Kupan ini Oh Kupan Salam kenal Ya Salam kenal Oke Silahkan Bang Olwin Oke Terima kasih Kesempatannya Berkaitan dengan Sekte yang satu ini Ada mungkin Dua Dua video Yang saya buat Kenapa saya Membuat dua video Beberapa waktu yang lalu Karena saya lihat ini Sangat-sangat Meresahkan Kenapa Sepertinya Mereka itu Serigala Tetapi berburu domba Kalau diperhatikan Channel-channel mereka Upload-uploadan mereka Maka di Di Youtube Di Facebook Bahkan juga ada Grup-grup Whatsapp itu Kalau orang yang mungkin Tidak mendalami Kebenaran Alkitab Dengan ketat Dengan serius Sangat mudah Untuk terkecoh Karena mereka Menggunakan Dasar-dasar Alkitab Ya Tetapi dengan Penafsiran yang Sangat-sangat Ngawur Saya Beberapa kali Melihat Memang fatal Sekali Saya Tidak tahu Apakah sudah Dibahas tadi Salah satu Hal yang Paling fatal itu Yang pertama itu Adalah Tuhan yang Maha Kuasa Yang mereka katakan Sudah datang Ke Tiongkok Dengan Menyebarkan Ajaran-ajaran Dan perkataan-perkataannya Itu dibukukan Ada sekitar 12 buku Ya betul Oh tadi belum saya singgung Yang itu Bang Walwin Silahkan disinggung Ada sekitar 12 buku Yang mereka katakan Bahwa itulah Dasar Yang mereka gunakan Jadi Teman-teman Dan juga Semua yang Menonton malam hari ini Ingat bahwa Dasar yang mereka gunakan Bukan Dasar Alkitabia Yang benar Mereka menggunakan Buku-buku itu Menjadi dasar Untuk mereka hidup Dan mereka Menyebarkan Seluruh ajaran-ajaran mereka Jadi Kita harus tahu Bahwa kekristenan Yang benar itu Dasarnya Sudah sempurna Dasarnya itu satu Yaitu Alkitab Yang kita tahu Itulah sumber Dari Itulah perkataan-perkataan Allah Dan itulah sumber Yang harus menuntun Setiap orang Kristen Jadi mereka Menggunakan Ada 12 Ada 12 kitab Kalau Bapak Ibu Masuk Ke Apa namanya Ke Web mereka Itu pasti langsung Muncul Ada 12 Yang mereka Mereka Percayai Nah Apakah ini Sesuai dengan Apa yang dikatakan Oleh Tuhan Yesus Berdasarkan Alkitab Pasti tidak Karena dikatakan Pada akhir zaman Akan ada Mesias-Mesias Palsu Akan ada Nabi-Nabi Palsu Akan ada Orang-orang Yang mengatakan Bahwa mereka Itu membawa Kebenaran Padahal sebenarnya Mereka membawa Kesesatan Saya beberapa kali Masuk Di WA mereka Ganti-ganti nomor Ganti-ganti nama Sampai saya Ganti-ganti profil Whatsapp saya Bahkan juga Facebook Untuk apa Untuk saya mencoba Mengenal orang-orang Yang sudah masuk Beberapa orang Saya Chat pribadi Dan ternyata Sepertinya mereka Tidak tahu apa-apa Mereka hanya mengatakan Bahwa mereka Bahas firman Tuhan Banyak membahas Tentang akhir zaman Nah Ini harus hati-hati Jadi Selagi kita mendengar Bahwa ada Yesus yang lain Selain Yesus Tuhan Yesus Yang sudah datang Kedalam dunia Mati Dan dia bangkit Untuk Menebus Dan membebaskan Kita dari dosa Tidak akan ada Lagi Yesus yang lain Hanya ada Yesus yang akan datang Untuk kedua kalinya Untuk Menghakimi dunia Jadi Jelas ya Doktrin Atau pengajaran Alkitab itu Sudah jelas Saya katakan Di video saya Yang membahas tentang Mereka Hanya dua Yang benar Di dalam Kekristenan Yang pertama Allah itu sendiri Yang kedua Alkitab itu sendiri Di luar Kedua Kedua Prinsip Kebenaran ini Pasti sudah sesat Jadi Memang Hati-hati lah ya Hati-hati Karena ini Berbahaya sekali Dan mereka Sangat gencar Mereka sangat gencar Bahkan di Tiongkok itu Mereka itu Menyebar dengan Begitu cepat Menyebar dengan Begitu cepat Dan orang Pikir begini Wah karena ini Menyebar dengan Begitu cepat Berarti Mereka memang Mengajarkan kebenaran Jadi kebenaran Sepertinya Ditentukan oleh Hal-hal yang Dilihat Cepat Membumi Tidak Kebenaran Bukan ditentukan Hal-hal itu Tapi kebenaran Ditentukan oleh Apa yang dikatakan Hal-hal kitab Jadi mungkin Itu yang mungkin Saya mau sampaikan Mungkin itu ya Mas Didit ya Terima kasih Bang Oluin Silahkan Bang Am Lilis Channel Silahkan Apa tanggapannya Dengan Sektor baru ini Oke Baik Terima kasih Pak Untuk kesempatannya Ya saya sudah Sebenarnya Pernah Mendengar Bahkan melihat Dan Saya juga pernah Diajak Diajak untuk Ikut dalam Sekte itu Saya di Inbox Lewat Facebook Dan Mereka bilang Ayo masuk Masuk aja ke Grup ini Kita belajar tentang Firman Tuhan Saya bilang Firman Tuhan Tentang apa Saya tanya kan Tentang Tuhan Yesus Saya bilang Oke Kalau tentang Tuhan Yesus Saya sangat senang Tapi sebenarnya Awalnya kan Dia memiliki Satu statement Bahwa Kekristianan yang Kita miliki sekarang Sebenarnya Itu tidak Benar katanya Nah Ini yang Mereka Punya statement itu Ini yang membuat Saya akhirnya Saya harus keluar Dari situ Tapi sebelum Saya keluar Mereka Mereka Mengajukan Beberapa Pertanyaan Kepada saya Dia bilang Pak Apakah Bapak bersedia Untuk mengikuti Dan mau Belajar tentang Alkitab Tentang Tuhan Yesus Saya bilang Kalau tentang Tuhan Yesus Saya sangat senang Bahkan Saya ini Saya ini Juga Sangat Senang Kalau Diskusi Terkait Tuhan Yesus Kalau kita Mau mengenal Kita harus Belajar Dan mengenal Lebih dalam Tentang Tuhan Yesus Saya bilang Begitu Jadi Mereka Terus Gencar Bahkan Mereka Menggunakan Facebook Yang lain Untuk Mengajak Saya Dengan Satu Perempuan Yang katanya Di Australia Dia juga Orang Indonesia Katanya Tapi memang Berbahasa Indonesia Jadi Dia bilang Saya juga Mengikuti Ajaran ini Jadi Ajaran ini Sangat bagus Karena Yang sekarang Yang kita Percayai Tentang Yesus Itu sebenarnya Tidak benar Nah Ini yang membuat Saya Akhirnya Saya bilang Apa yang Tidak benar Dengan Kekristianan sekarang Dia bilang Yesus itu Baru datang Dan Datangnya Dari Cina Saya bilang Wah Kan Saya juga Hanya Mau untuk Membuat Dia Supaya Akhirnya Dia terus Juga Membahas Tentang Tuhan Yesus Kan Saya bilang Wah Gimana Itu ya Ternyata Tuhan Yesus Sudah ada Di Cina Saya bilang Gitu Terus Dia bilang Iya Dan Ajarannya Saya akan Kami akan Terus Membagikan Melalui Video Saya bilang Bagus Video Tapi Saya juga Bilang Gini Iya Memang Video Yang kalian Buat Itu Sangat Bagus Tapi Lebih Bagus Kalau Ajaran Kalian Baik Karena Kalau Ajaran Kalian Baik Dan Tidak Sesat Seperti Itu Saya langsung Ke Statement Bahwa Kalian Sebenarnya Sudah Sesat Gimana Gimana Yesus Yang Sudah Ada Sudah Datang Pada Kali Pertama Masa Dia baru Datang Lagi Di Kali Kedua Nah Ini Dan Datangnya Dari Cina Saya bilang Hebat Kali Padahal Tuhan Yesus Itu Dari Yahudi Loh Bukan Dari Cina Jadi Memang Saya juga Pernah Sempat Diajak Untuk Masuk Ke Grup Mereka Dan Saya juga Saat Mengiripkan Renungan Di grup Grup Facebook Itu kan Mereka Bilang Begini Ini Ajaran Yang Tidak Baik Mereka Ngomentari Ajaran Saya Terus Mereka Bilang Gini Ini Ajaran Tidak Baik Terus Mereka Mengirimkan Link Yang Lain Link Untuk Menonton Video Mereka Jadi Sekarang Kalau kita Lihat Di grup Facebook Grup Kristen Itu Mereka Tersebar Di sana Dan Mereka Masuk Ke Semua Grup Facebook Dan Mereka Menyirimkan Video Video Mereka Ketika Kita Menyirimkan Video Renungan Di Grup Facebook Mereka Tiba Ikut Menyirimkan Di Bawah Dari Komentar Komentar Facebook Kita Itu Mereka Menyirimkan Video Mereka Bahkan Saya Pernah Memblokir Orang Orang Itu Karena Mereka Sebenarnya Mau Menyirimkan Melalui Renungan Kita Supaya Mereka Bisa Mendapatkan Juga Oh Ternyata Ini Lebih Bagus Jadi Mereka Mengajak Itu Dengan Cara Halus Mereka Mengajak Dengan Cara Belajar Alkitab Setelah Itu Baru Kita Sampai Di Dalam Baru Kita Mulai Diajar Bahwa Yang Kita Pelajar Yang Kita Percaya Sekarang Sebenarnya Sal Jadi Saya Sudah Pernah Masuk Di Grup Mereka Jadi Yesus Yang Kita Percaya Sekarang Itu Katanya Yesus Yang Tidak Benar Yang Benar Yang Sudah Datang Di Cina Sana Dan Ada Catatan Catatannya Tadi Juga Memang Saya Tidak Pernah Melihat Mendengar Juga Terkait Dengan Buku Buku Apa Yang Ada Cuma Waktu Saya Masuk Diskusi Dengan Mereka Menyampaikan Bahwa Memang Ada Catatan Catatan Yang Memang Ditinggalkan Terima kasih Bang Seperti Itu Oke Mungkin Itu Dari Saya Oke Terima Kasih Banyak Tuan Berkati Saya Remove Saya Persilahkan Yang Lain Maaf Saya Saya Tanya Kalau Yang Silahkan Bicara Kalau Yang Islam Saya Tidak Perkenalkan Halo Bang Naruto Siapa Namanya Perkenalkan Shalom Kristen Atau Apa Ini Atau Anggota Dari Gereja Tuan Yang Maha Kuasa Halo Shalom Atau Dipecat Dari Gereja Tuan Yang Maha Kuasa Atau Mantan Anggota Dia Anggota Dari Konoha Mungkin Anggota Dari Jepang Sekali Bertanya Langsung Di Remove Kita Oke Sepertinya Dia Belum Ini Saya Remove Dulu Ke ruang Tunggu Saya Ini Halo Shalom Bang Sandu Halo Shalom Selamat Malam Bang Sandu Halo Bisa Dengar Pak Halo Shalom Salam Selamat Malam Halo Bapak Dari Halo Halo Bapak Dari Mana Apanya Dari Mana Bapak Tinggalnya Dimana Saya Di Jakarta Silahkan Bagaimana Bapak Menanggapi Sebelum Saya Mengomentari Tentang Yang ada Sekarang Yang Yang didiskusikan Ini Saya Boleh Memberi Sedikit Kesaksian Jadi Belum Lama Ini Tahun Kemarin Saya Pernah Didatang Oleh Dua Orang Laki Satu Perempuan Satu Jujur Pak Didit Saya Ini Tidak Menghafal Ayat Saya Tidak Menguasai Alkitab Saya Bukan Aktivis Gereja Tapi Saya Sangat Kuat Dalam Iman Dan Saya Menggunakan Iman Ini Dengan Nalar Saya Meskipun Membaca Alkitab Tidak Begitu Mendalam Jadi Ketika Mereka Datang Mereka Memperkenalkan Diri Katanya Dari Gereja Apa Saya Lupa Sudah Satu Dua Tahun Lalu Jadi Seperti Suami Istri Masih Masih Muda Jadi Saya Tanya Kira-kira Ada Keperuan Apa Lalu Mereka Mencoba Mengotbah Saya Tentang Alkitab Tentang Tuhan Yesus Lalu Saya Tanya Pak Bu Pak Yang Kalian Tahu Tentang Tuhan Yesus Itu Apa Yang Kalian Tahu Tentang Iman Itu Apa Lalu Mereka Jelaskan Kesana Kemari Dengan Menggunakan Alkitab Lalu Tentang Apa Yang Kalian Tahu Tentang Tuhan Yesus Alkitab Mana Yang Kamu Pakai Kamu Dari Gereja Mana Nabimu Siapa Siapa Yang Mengajarkan Kamu Tentang Alkitab Itu Coba Beri Saya Data Datanya Supaya Nanti Saya Konsultasikan Ke Gereja Saya Jadi Kami Debat Panjang Lebar Saya Bilang Isinya Adalah Saya Mencercah Mereka Cara Kamu Memahami Iman Secara Ilahi Dengan Cara Cara Seperti Ini Saya Bisa Menduga Kalian Ini Lagi Berbisnis Ternyata Dangkalkan Cara Memahami Hakikat Tuhan Sangat Rendah Jadi Mereka Menjalani Satu Rumah Satu Rumah Mendatangi Rumah-rumah Orang Kristen Di Kompeks Perumahan Saya Saya Didatangi Disitu Kami Berdebat Tentang Alkitab Lalu Saya Bilang Nabimu Siapa Rasul Siapa Alkitab Yang Mana Gerejamu Yang Mana Coba Bawa Dokumen Video Atau Youtube Silahkan Datang Kita Diskusikan Di Rumah Saya Saya Jadi Host Kita Akan Debat Tentang Alkitab Setelah Itu Datang Sampai Hari Ini Itu Yang Saya Geregetan Sangat Geregetan Karena Saya Senang Berdebat Jadi Itu Sebuah Kesaksian Kecil Mungkin Saya Pernah Didatangi Seperti Aku Dan Memberi Tantangan Yang Luar Biasa Yang Mereka Berpikir Beberapa Kali Yang Kedua Saya Sampaikan Kepada Mereka Bapak Ibu Ini Dari Saksi Yehovah Pernah Tahu Tentang Saksi Yehovah Ingat Saksi Yehovah Itu Ajaran Saya Waktu itu Saya Beri Istilah Bukan Sesat Ajaran Bodoh Ajaran Bodoh Karena Bodoh Memahami Tuhan Alkitab Itu Jelas Mengatakan Bahwa Dari Kejadian Mengatakan Bahwa Ala Itu Satu Bapak Itu Satu Di Surga Tapi Punya Tiga Wujud Kenapa Wujudnya Tiga Karena Cara Kerjanya Berbeda Beda Cara Kerja Menjadi Firman Itu Namanya Yesus Kristus Cara Kerja Memberikan Kehidupan Kekuatan Napas Semua Itu Keselamatan Itu Namanya Rauh Kudus Gampang Sekali Memahaminya Kok Kenapa Firman Itu Omongan Bapak Tahu Enggak Waktu Itu Ibunya Ngeyel Juga Karena Mencerdas Itu Saya Bilang Saksi Yehovah Itu Bagaimana Dengan Bagaimana Dengan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dari Apa Yang Kami Bagikan Itu Yang Saya Tahu Ini Pak Karena Sebelumnya Mereka Ngomongnya Dari Gereja Mana Gak Jelas Jadi Saya 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 Karena Gereget Pengen Berdebat Lalu Saya Lupa Semua Itu Saya Minta Mereka Membawa Video Atau Rekaman Rekaman Apa Yang Bisa Saya Dokumentasikan Untuk Saya Konsultasikan Ke Gereja Karena Waktu Itu Saya Awam Saya Tahu Saya Hanya Berdebat Dengan Mereka Tentang Isi Alkitab Dan Tentang Yesus Setelah Mereka Gak Datang Datang Sampai Ini Oke Terima kasih Untuk Saksi Yeovanya Sekarang Bagaimana Tanggapan Bapak Tentang Ini Bagian Dari Mafia So Ini Bagian Dari Mafia Keduniawian Jadi Seperti Saksi Yeovah Seperti Mereka Ini Termasuk Kelompok Kelompok Agama Yang Lain Yang Menyerang Kekristian Ini Ini Bagian Dari Nubuatan Nubuatan Jadi Kalau Saya Memandas Jutuh Saya Malah Pingin Sekali Mereka Datang Ke Rumah Saya Oke Terima kasih Saya Pingin Aja Tapi Nggak Datang Jadi Maksud Saya Begini Ini Bagian Dari Jaringan Jadi Salah Satunya Adalah Bisnis Yang Seperti Bapak Tadi Menceritakan Itu Ujung Ujungnya Duit Duit Juga Memaksakan Kelompoknya Memaksakan Pengikutnya Untuk Nyetor Sekian Itu kan Bagian dari Bisnis Duniawi Itu Salah Satu Cara Kerja Mereka Termasuk Saksi Saksi Ini 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 Masuk Di Lingkungan Disini Bisa Saja Digotong Polisi Juga Kalau Kita Memberikan Reaksi Hemat Saya Ini Bagian Dari Nubuatan Cara Kerja Setan Untuk Mengganggu Keimanan Kita Tujuhnya Orang-orang Kristian Yang Terfilter Melalui Umat-umat Tuhan Yesus Ini Harus Berbenah Diri Bagaimana Cara Membentengi Iman Khususnya Kepada Generasi Muda Yang Sekarang Sudah Hedonisme Ya Lebih Senang Hedonisme Daripada Mengikuti Pengajaran Membaca Alkitab Karena Banyak Orang Yang Mengikuti Sekte Ini Itu Dibutai Oleh Pengajaran Pengajaran Alkitab Juga Karena Mereka Gak Pernah Baca Tidak Pernah Diberi Pelajaran Tidak Pernah Diarah Kursus Oleh Gereja Sehingga Mereka Ikut-ikut Saja Karena Hedonisme Tadi Pak Itu Itu Buduk Layu Semua Gereja Semua Denominasi Harus Konsentrasi Pada Materi Materi Pengajaran Keagaman Untuk Membenteng Anak Muda Ini Dengan Iman Iman Tertentu Seperti Saya Ini Pak Saya Tidak Punya Pengetahuan Banyak Karena Saya Dari Kampung Tapi Saya Percaya Bahwa Hanya Tuhan Yesus Yang Segala Galanya Selesai Jadi Kalau Mau Berdebat Ayo Kita Buka Alkitab Sama-sama Kita Itu Karena Anak Muda Jaman Sekarang Ini Perlu Dibenteng Jadi Misalnya Channel Bapak Ini Pengajaran Pengajaran Khusus Untuk Anak Muda Mereka Mengerti Jangan Mudah Dibohongi Jangan Mudah Digiring Lalu Dimasukkan Dalam Sekte-sekte Sesat Ini Karena Sekali Domba Hilang Kita Disuruh Untuk Bekerja Lebih Keras Karena Memenangkan Jiwa Ini Barang Barang Sulit Itu Perintah Tuhan Oke Baik Terima kasih Banyak Pak Sando Untuk Sharing Malam Hari Ini Terima kasih Tuhan Memperkati Bapak Salam Salam Tersilakan Yang lain Dulu Ada yang Mengantri Kita Sebentar Lagi Selesai Ini Ada Satu Lagi Sebentar Ini Yang Dari Tadi Sudah Saya Masukkan Tapi Tidak Ada Orangnya Halo Salam Naruto Ada Orangnya Enggak Halo Salam Halo Halo Salam Suaranya Kurang Jelas Halo Mas Teranggapan Bapak Tentang Kerja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Anggapan Anggapan Saya Pak Sebenarnya Mas Mas Aliran Sudah Lama Banyak Biasanya Semangkar Itu Orang-orang Yang Baru Mengasih Keimanannya Pak Dan Kita Lihat Sekarang Di Meksos Banyak Apologi Yang Tidak Ada Dasar Teologia Kadang Memberikan Pengertian Yang Kadang Salah Dari Alkitab Apologi Apologi Yang Tampil Di Youtube Tidak Ada Latar Belakang Teologia Berani Berdebat Dan Berani Menaksikan Akhirnya Anak-anak Muda Yang Kofi Di Meksos Ini Kena Pasar Mereka Yang Baru Aktif Mencari Kebenaran Firman Tuhan Itu Mas Kedepan Para Apologi Kita Yang Tristen Tristen Di Dalami Dulu Teologianya Seperti Sekarang Yang Lagi Ngetrend Trinitas One Sabilian Yang Lagi Ribu Ribu Sekarang Mas Didik Sementara Mereka Taksir Sendiri Dan Dari Sejarah Sejarah Gereja Sebenarnya Ini Sudah Ada Jadi Tugas Kita Mungkin Tugas Mas Didik Yang Ngerti Memberikan Pengarahan Generasi Yang Baru Tumbuh Imannya Kita Mas Didik Salam Mas Didik Salam Pak Naruto Terima Terima kasih Banyak Terima Saya Tidak Sudah Terima Yang Mas Lagi Jadi Saya Minta Teman Teman Apa Pesan Terakhir Sebelum Kita Akhir Mulai Dari Bang Risar Silahkan Bang Terima 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 Tadi Saudara-saudara Yang Sudah Memberikan Sharing Dan Juga Komentarnya Terkait Dengan Sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Dan Pesan Dari Saya Sebagai Penutup Ini Memang Yang Namanya Sekte Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Ini Memang Tidak Secara Gamblang Terang Terangan Untuk Namanya Merkrut Calon Anggota Mereka Karena Mereka Menyusupnya Lewat Sosial Media Jadi Tentu Ini Harus Menjadi Suatu Warning Bagi Kita Agar Kita Tidak Mudah Terombang Bingkan Dengan Pengajaran Palsu Memang Bukan Hanya Bicara Tentang Gereja Tuhan Yang Kuasa Tapi Ada Banyak Pengajaran Palsu Yang Yang Berkembang Di Sosial Media Yang Kita Temui Di Sosial Media Karena Memang Di Zaman Ini Sosial Media Menjadi Suatu Media Yang Dapat Mempengaruhi Banyak Orang Yang Dapat Diakses Oleh Banyak Orang Jadi Pesan Saya Kita Harus Semakin Mempertebal Pengetahuan Kita Memperkuat Pengetahuan Kita Akan Firman Tuhan Supaya Ketika Pengajaran Pengajaran Yang Menyesatkan Seperti Ini Kita Pun Bisa Menolak Kita Bisa Tahu Kita Pun Bisa Kritisi Bahwa Hal-hal Seperti Ini Mutlak Tidak Benar Menurut Pengajaran Yang Alkitab Jadi Itu Pesan Saya Semoga Teman-teman Semua Yang Menonton Channel Ini Juga Waspada Supaya Saudara-saudaranya Teman-teman Yang lain Juga Diingatkan Bahwa Memang Semakin Di Akhir Zaman Ini Makin Banyak Apa Namanya Pengajaran Pengajaran Palsu Yang Dapat Menyesatkan Siapa Saja Apalagi Tadi Menurut Kerman Tuhan Katakan Bahkan Orang-orang Pilihan Juga Bisa Disesatkan Katanya Jadi Mari Kita Tetap Puas Pada Hajin Baca Alkitab Dan Terus Perdoa Kepada Tuhan Itu Dari Saya Terima Kasih Mas Didit Oke Terima Kasih Bang Risan Silahkan Kak Sem Pesan-pesan Yang Pertama Penyesatan Tidak Akan Berkurang Dia Akan Tambah 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 Sampai Tuhan Yesus Datang Mungkin Puncanya Di Antikristus Nanti Yang Kedua Saya Tidak Akan Lupa Perkataan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bila Sama Orang Saduki Kamu Sesat Karena Tidak Mengerti Firman Allah Dan Tidak Mengerti Kuasa Allah Jadi Penyesatan Yang Terjadi Sama Orang-orang Ini Karena Mereka Tidak Mengerti Kuasa Allah Dan Tidak Mengerti Firman Allah Maka Kita Harus Belajar Baca Firman Memahami Dan Kuasa Allah Yaitu Kuasa Roh Kudus Menolong Kita Untuk Mengerti Karena Seperti Rasul Katakan Firman Tuhan Nubuatan Itu Tidak Bisa Dimengerti Oleh Pikiran Saja Harus Dengan Roh Kudus Yang Tolong Kita Oke Terima Kasih Pak Sen Bang Olwin Ya Terima Kasih Sebelum Saya Menyampaikan Kata-kata Penutup Satu Hal Yang Saya Mau Ingatkan Kepada Saudara-saudara Semua Satu Paham Yang Sangat-sangat Fatal Yang Dijelaskan Atau Yang Diberitakan Oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Itu Bahwa Penebusan Kristus Di Atas Kayu Salib Itu Belum Sempurna Ya Betul Mereka Mengajarkan Penebusan Kristus Itu Belum Sempurna Jadi Disempurnakan Oleh Yesus Yang Datang Di Tiongkok Ini Sangat-sangat Sesat Jadi Saudara-ku Semua Ingat Bahwa Apa Yang Diajarkan Oleh Mereka Ini Mengatakan Bahwa Kasih Karunia Kristus Itu Belum Selesai Itu Tidak Tuntas Itu Tidak Sempurna Sangat Olah Sesat Karena Karya Pengorbanan Tuhan Yesus Yang Sudah Dikerjakan Itu Satu Kali Untuk Selama Lamanya Tidak Seperti Imam Imam Yang Harus Berkali-kali Bolak-balik Bolak-balik Masuk Ke Ruang Maha Kudus Untuk Mempersembahkan Kambing Domba Atau Tidak 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 Dengan Firman Mungkin itu dari saya, terima kasih Mas Didit Terima kasih Bang Alwin Dari Bang Yusa Ya terakhir Saya Mas Didit Ya Kalau saya istilahnya sekali Analogi begini, saya kenal Suaranya Mas Didit Suara itu karena saya selalu dekat Nah bagaimana kita tahu Itu ajaran yang benar Ya kita harus setiap hari juga Membaca dan merenungkan Firman Tuhan Supaya kita tahu Bahwa ajaran Alkitab Yang benar itu Kita bisa menggalinya Ya artinya Saya tahu bahwa itu adalah Firman Tuhan yang benar Karena kalau kita lihat di channel Youtube-nya Ini macam contoh saya baca Firman Tuhan harian Kehidupan umat Kristen Nah ini kalau seandainya Dibaca dan didengar oleh orang lain Ya seperti tadi itu muncul Amin Puji Tuhan Amin Puji Tuhan Nah oleh karena itu Saran saya bagi semua Bagi kita semua Kebiasaan kita orang Kristen Itu kan kadang kita jadikan Alkitab Itu hiasan di lemari Jadi mari kita mulai kembali Melihat Firman Tuhan Supaya kita tahu Mana ajaran yang benar Dan ajaran yang salah Ya mungkin itu saja dari saya Mas Jidit Oke terima kasih Bang Risan Bang Olwin Bang Busa Malu Dan Bapak Ibu Saudara-saudara semua Dimanapun berada Terima kasih sudah menyaksikan ini Silahkan Kalau Bapak Ibu diberkati Merasa diberkati dengan ini Silahkan share sebanyak-banyaknya Kepada teman-teman Supaya banyak yang tahu Tentang Penyesat ini Jadi Harus Dibagikan Ke orang Sekitar kita Teman-teman kita sebanyak-banyaknya Supaya mereka juga tidak disesatkan Oleh Aliran sesat Geri jaduhan yang maha kuasa Jadi penutup dari saya Adalah dari Matius 24 Ayat 24 Saya akan bacakan Sebab Mesias-Mesias palsu Dan Nabi-Nabi palsu Akan muncul Dan mereka akan mengandakan Pandapan layang Dasyat Dan juga disesat Sehingga Pikirannya mungkin Mereka menyesatkan Orang-orang Pilihan juga Jadi Hati-hati dengan Nabi-Nabi palsu Yang datang Sekarang akan ada Banyak orang yang Mengatasnamakan dia Mesias Nabi Jangan mudah percaya Kita lihat dulu Kita cek dulu Dengan Alkitab Benar atau tidak Yang pasti Tidak ada Nabi lagi Yang pasti Tidak ada Mesias Yang datang Mengatasnamakan dirinya Tiba-tiba itu Karena firman Tuhan Katakan tidak ada Satu orang pun Yang tahu Kedatangan Anak manusia itu Jadi Terima kasih Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati kita semuanya Oke Salam Salam Tuhan Yesus Memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam